Intro Sahabat Kompas.com Insiden penembakan terjadi di stasiun bawah tanah 36th Street, Brooklyn, New York, Amerika Serikat pada selasa 12 April 2022 pagi waktu setempat. Sedikitnya 16 orang terluka akibat peristiwa ini dan sebagian besar dirawat karena luka tembak. 5 orang dilaporkan berada dalam kondisi kritis tetapi stabil. Meski demikian, polisi menyebut bahwa tidak ada cedera yang mengancam jiwa. Sementara itu, pelaku penembakan disebut telah melarikan diri dan tengah dicari oleh pihak kepolisian. Diketahui, pelaku melemparkan bom asap untuk mengalihkan perhatian masa sebelum melakukan aksinya. Pemadam kebakaran New York mengatakan bahwa Pemadam kebakaran New York Pemadam kebakaran New York mengatakan bahwa mereka awalnya menerima telpon tentang adanya asap di dalam stasiun. Namun, setibanya di lokasi mereka mendapati beberapa orang tertembak dan terluka. Polisi menyampaikan, kini tidak ada alat peledak aktif di dalam stasiun. Adapun motif serangan ini masih belum diketahui, dan warga diimbau untuk menjauhi daerah tersebut. Terima kasih telah menonton!